Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asterit yang beranggotakan Cinta Fitrah Purvita Rahma, Nadia Isna Khoironisa, dan saya sendiri Roderityo. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang Asterit, yaitu yang merupakan subkelas dari divisi Magnolio Pita. Asterit ini merupakan subkelas yang termaju dibandingkan anggota-anggota divisi Magnolio Pita lainnya. Asterit sendiri termasuk dalam family Audicode yang dicilikan dengan Tricolpate Pollen. Bisa dilihat Asterit itu berada di sini. Dan Asterit sendiri itu berisikan dibagi menjadi dua subdivisi yang total ordernya itu berjumlah 14. Selanjutnya ada teori evolusi. Jadi Asterit ini merupakan subkelas yang termaju dibandingkan subkelas lain. Asterid ini mempunyai polenator tertentu yang memiliki polen khas. Munculnya Asterid ini berhubungan dengan evolusi insekta yang mampu mengenali pola bunga yang kompleks. Dan ini merupakan ciri umum dari Asterid. Asterid memiliki karakter antara lain yaitu memiliki zat kimia iridoid, memiliki polenator yang tertentu atau khas, dan memiliki polen yang khas. Dan secara morfologi Asterid memiliki karakter sebagai berikut yaitu sebagian besar memiliki mahkota yang simpetalus, memiliki ovul dengan satu intedumen, ovul yaitu tenuinus silet, bunga simpetal, jarang polipetal dan apetal, dan mempunyai bunga yang tabung. Lalu masuk di ordo yang pertama yaitu ada ordo solanales. Ordo solanales ini batangnya merupakan batang yang ternak atau batang yang lunak. Jadi dia itu bukan merupakan tanaman yang berbatang kayu. Dan daunnya itu merupakan daun yang tunggal, jarang yang majemuk. Jadi duduk daunnya itu tersebar atau secara berhadapan dan tanpa ada daun penumpu. Dan di sini contohnya adalah solanum ricopericum L. Bisa terlihat sendiri di sini batangnya merupakan batang ternak. Dan lalu ciri-ciri bunga ordo solanales itu merupakan bunganya beraturan dan kadang-kadang zigomorp. Berkelamin dua, kadang-kadang berkelamin satu. Dan kebanyakan berbilangan lima dengan kelopak dan makota berdaun lekat. Makotanya berbentuk corong, bentuk trompet, bentuk piring, atau bentuk roda. Benang sari-nya berjumlah lima dan jarangnya berjumlah empat. Kepala sari sering menggantung atau saling menutup beruang dua. Ini merupakan perbedaan dari contoh bunga yang berkelamin dua dan berkelamin tunggal. Berkelamin dua ini bermaksud ia memiliki kelamin jantan dan kelamin wetina dalam satu bunga. Yang contohnya adalah solanum melomena. Dan yang bunga berkelamin tunggal itu contohnya adalah kapsicum frutescens. Ya disini ada contoh-contoh dari ordo solanales. Di B sampai D ini ada salistegi SP. Yang E ini adalah salonikion SP. Dan di bagian yang F sampai J ini ada ipome SP. Lanjut. Pada solanales itu buahnya tiap ruang diisi dengan dua tembuni. Dan tiap ruangnya ini berisi satu sampai banyak bakal biji masing-masing dengan satu indokumen. Tangkai putiknya satu berbentuk benang. Dan buahnya itu merupakan buah buni atau buah kotak. Dan ini bisa dilihat sendiri di contoh gambar ini. Ini merupakan buah tomat. Dan bagian-bagian buah tomat. Contoh spesies dari ordo solanales adalah lenca. Atau dengan nama latin solanum nigrum. Dia ini memiliki. Dia merupakan kingdom plantae. Divisi magnelopita. Kelasnya magnelopsida. Subkelasnya asteridae. Ordo-nya solanales. Familia solanaceae. Genusnya solanum. Dan spesiesnya solanum nigrum. Manfaat dari lencai sendiri ini dapat mengobati berbagai macam penyakit kulit seperti herpes, borok, dan sebagainya. Lalu ini dapat menjadi obat kanker karena mengandung senyawa solanin, solasodin, solamargin, dan solanin. Senyawa itu bisa mengobati pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali. Ordo kedua dari asteridae adalah ordo ligustrales atau olales. Nah, batangnya ini kebanyakan berupa perdu atau pohon. Jarang berupa semak atau perna. Seringkali berupa tindukan memanjat. Nah, berikut ini merupakan contoh dari batang olales. Ini contohnya dari batang buah zaitun. Karena melihatnya olea europe. Daun dari olales ini, daunnya itu tunggal atau mudep. Terus duduk berhadapan atau bertarang. Tandan tanpa daun memumpul. Jadi daunnya itu selebar-selebar. Bunga dari ordo olales itu merupakan bunga banci atau berkelaming tunggal. Aktinomor. Tersusun dalam bunga majemuk. Berganda yang bersifat sinomos. Sinomos atau rasemos. Kelopaknya bergiri berjumlah 4-15. Mahkota mempunyai 4-6 tajuk. Kadang-kadang mahkota tidak ada. Melang sarinya itu ada dua. Melekat pada mahkota atau hipogen. Langkah sarinya pendek. Kepala sari besar mempunyai dua ruang sari. Ini merupakan struktur dari bunga olales, ordo olales. Terdapat satu ovari, okula, sepal, terus ada dua benang sari, ada antera, sama filamen. Terus ada daun bunga atau mahkota bunga, sama putih. Buah dari ordo olales itu merupakan bakal buahnya itu menumpang. Terus beruang dua, tiap ruang berisi dua bakal biji. Kadang-kadang isinya itu 1-8. Tangkai putihnya 1. Buahnya berupa buah kendaga yang pecah dengan membelah ruang. Kadang-kadang berupa buah buni atau buah batu yang berisi satu atau beberapa biji. Nah, di sini itu contohnya itu kayak buah buni. Itu kalau di buah, bijinya ada satu. Ya, dibuka buahnya, bijinya ada satu. Ini contoh dari ordo olales. Itu contohnya ada gua zaitun, nama latinnya itu ada olea europe, kingdomnya itu plantae. BPC-nya itu magnolia pita, kelasnya itu magnolia psida. Ordonya lamiales, familinya oleace, genusnya olea, spesiesnya olea europe. Kemanfaat dari ordo olales itu, yang pertama, ada membantu pembentukan sel darah merah. Jadi, dalam kandungan ZBC yang ada di dalam buah zaitun, dipercaya dapat membantu tubuh dalam membentuk hemoglobin, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kekuatan otot, dan daya konsentrasi. Yang kedua itu, memperkuat tulang. Buah zaitun itu juga mengandungkan serum yang cukup tinggi, sehingga wajar jika mengkonsumsi buah zaitun, diakini dapat membantu memperkuat dan memelihara keadaan tulang. Yang ketiga itu, menyehatkan kulit vitamin E yang terkandung dalam buah zaitun, dan dipercaya mampu meningkatkan kesehatan kulit, daya tahan tubuh, dan mata. Tidak hanya itu, vitamin E juga dipercaya dapat mencegah beragam penyakit berbahaya, seperti penyakit jantung, kanker, katarak, bahkan penyakit Alzheimer. Yang keempat itu, ada menjaga dehidrasi atau kecukupan cairan dalam tubuh. Buah zaitun itu mengandung natrium yang mampu membantu tubuh agar tetap terdehidrasi. Selain itu, natrium juga dapat membantu tekanan darah normal, meskipun begitu terlalu banyak mengkonsumsinya itu, justru dapat menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Yang ketiga itu, ada ordo lumbaginales. Batang dari ordo ini berupa semak-semak atau terna, kadang-kadang merupakan penyakit memanjat. Daunnya itu daun tunggal, kedudukannya itu tersebar atau di atas tanah berupa roset akar, dan tanpa daun penumpu. Bunga dari ordo plumbaginales itu, bunganya itu manung berdanda, kelopaknya seperti saput, makotanya terdiri atas lima daun makota yang berlekatan. Penang sarinya berhadapan dengan daun makota, bakal buahnya itu menumpang, beruang satu, bakal biji dengan tembuni pada dasar ruang. Sangkai putihnya itu bebas. Nah, ini contoh dari bunga ordo plumbaginales. Ini contoh-contohnya. Buah dari ordo plumbaginales itu buahnya berbunyai sebuah kendaga atau buah keras. Sama-sama seperti buah pada ordo sebelumnya atau ordo olales. manfaat ordo ini itu pertama untuk obat buka bakar. Yang kedua itu bisa buat obat sakit GG, terus obat cacingan, obat penyakit pusta, obat bisul, sama obat kelenger membengkak. Contoh dari ordo plumbaginales ini bunga soka. Eh, ini bukan deh. Bukan deh. Ini seperti bentukannya seperti bunga soka, tapi bukan bunga soka. Ini plumboya indica. Kingdomnya itu plantae, divisionnya itu spermatovita, subdivisionnya itu angiosperme, kelasnya itu dicoteledon. Subkelasnya itu simpetale, simpetale, wangsanya itu plumbaginales, familinya itu plumbaginase, linusnya itu plumbago, spesies itu plumbago indica L. Selanjutnya adalah ordo asterales. Bentuk batangnya itu kebanyakan berupa ternak, jarang berupa tumbuhan berkayu, sering mempunyai saluran-saluran geta atau kelenjar-kelenjar minyak. Dengan daunnya itu daun tunggal, duduk berhadapan atau tersebar, terus kebanyakan tanpa daun penumpu. Bunga dalam rangkaian yang bersifat rasemos dengan kecenderungan untuk pembentukan bunga, cawan, atau bonggol. Sebagian besar berbilangan lima, yang seringkali berlekatan satu dengan yang lain. Ini adalah contoh dari bagian bunga heliantus anus L, atau yang kita biasa lihat, bunga matahari. Selanjutnya bakal buahnya itu hampir semuanya tenggelam, beruang satu sampai lima. Tiap ruang dengan banyak atau satu bakal biji, masing-masing dengan satu integumen. Biji dengan endosperm seluler. Ini juga dari biji heliantus anus L. Itu ada bagian-bagiannya. Terus contohnya itu bunga matahari, kingdomnya itu pelantai, terus divisinya magnolipita, kelasnya magnoliobsida, ordonya asterales, familinya asterace, jenusnya heliantus, spesiesnya heliantus anus L. Manfaatnya itu sebagai bunga hia, sebagai tumbuhan obat tradisional, dan penghasil racun serangga, terus daunnya mengandung alkaloida dan tanin, serta bunganya mengandung minyak atsir. Itu merupakan presentasi yang dapat kami sampaikan, kelompok asterit. Sekian dari kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.